Intro Selamat datang kembali di video mata kuliah di Seriwitid System Broadcast Protocols dan Logical Mind Ini adalah video kedua dari topik tersebut Oke, setelah sebelumnya kita membahas mengenai Logical Clock Kita sekarang masuk ke Broadcast Protocol Jadi, Broadcast Protocol atau ada istilah lainnya Multicast Protocol Itu adalah Group Communication Jadi, satu orang mengirim, semua member akan menerima Kurang lebih seperti itu Member ini jumlahnya bisa fix Bisa juga dynamic berubah-ubah Kalau misalkan berubah-ubah, contohnya ada node yang fall Maka prinsip kerja dari Broadcast ini harus berjalan Walaupun ada satu atau lebih node yang fall Konsep ini agak sedikit berbeda dengan IP Multicast Kalian perlu bedakan antara Broadcast Protocol ini Atau Multicast Protocol ini dengan IP Multicast Yang sudah dikenal berbeda pada topik yang lain Nah, sistem model untuk Broadcast Protocol ini Kita akan mengacu dari video sebelumnya Bisa bersifat satu best effort system Yaitu, sistem bisa melakukan drop message Kalau terjadi gangguan pada network Atau, sifat model sistemnya bisa bersifat reliable Jadi, ada retransmitting Kalau ada drop, oke, tapi dikirim mulai Dalam konteks timing Maka kita menggunakan prinsip asinkronos Atau partially asinkronos Partially synchronos timing model Jadi, tidak ada upper bound message lens Bisa tiba-kapan saja Tidak ada jaminan bahwa akan sampai dengan cepat Itu prinsip asinkronos Atau partially synchronos timing model Jadi, ingat dua prinsipnya Oke, bagaimana sebetulnya Proses pengiriman dan penerimaan pesan Dalam konteks broadcast message protocol Jadi, kita lihat Ada middleware di antara node Di mana dia akan mengimplementasikan algoritma tertentu Nah, sebuah node Dia akan mengirimkan pesan ke middleware Ketika ingin dilakukan broadcast Middleware ini akan mengirimkan pesan ke network Dan network ini akan mengirimkan ke seluruh middleware Yang ada di node dalam jaringan Jadi, kita lihat node A pun menerima pesan tersebut kembali Begitu ya Jadi, dia akan mengirim termasuk ke dirinya sendiri Oke Jadi, proses ini bisa jadi terjadi buffer pada middleware Karena ketika Nanti kita akan bahas Ada order atau urutan pesan yang mesti diterima Dan mekanisme itu akan diatur oleh middleware Oke, nah Bentuk dari Ordering proses broadcast ini Ada beberapa jenis Yang pertama Vivo broadcast First in, first out broadcast Prinsip dari algoritma Vivo broadcast ini adalah Jika ada M1 dan M2 Dua pesan yang dikirimkan Atau yang di broadcast oleh node yang sama Maka M1 mesti mendahului M2 Dan M1 dikirimkan mendahului M2 Maka M1 harus tiba lebih dulu dari M2 Di semua node Itu aturan Yang kedua Ada yang disebut sebagai kausal broadcast Ingat kausal kita sudah bahas di video sebelumnya ya Jika M1 Dibroadcast Sebelum M2 Maka M1 harus Tiba Sebelum M2 Di semua node Lainnya Tidak malu Yang ketiga Total order Kita juga sudah belajar total order ya Jika M1 Dikirimkan Sebelum M2 Pada suatu node Maka M1 harus Tiba sebelum M2 Pada semua node Total order broadcast Tiga prinsipnya Dan yang terakhir gabungan Vivo total order broadcast Gabungan antara Vivo broadcast dengan total order broadcast Ini mungkin masih teori Bagaimana gambaran lebih utuhnya Kita lihat contoh berikut ini Contoh yang pertama Vivo broadcast Kita lihat Pada saat Apa namanya Event pertama di A Dia melakukan broadcast M1 Ke dirinya sendiri Ke B Dan juga ke C Setelah itu B Mengirimkan broadcast M2 Ke dirinya sendiri Ke A dan ke C Setelah itu Di A Dia mengirimkan M3 Broadcast ke B Maupun ke C Dan ke dirinya sendiri Karena ini prinsip Vivo broadcast Ingat Gimana prinsipnya Apabila ada dua pesan Yang dikirim oleh satu node yang sama Dan suatu pesan Dikirimkan lebih dulu Daripada pesan berikutnya Maka pesan tersebut harus Urutannya Harus di Dijamin Sehingga Sehingga Kemungkinan pesan Yang sampai di node A B Maupun C Kemungkinan yang benar Dan diakui oleh Vivo broadcast Adalah seperti ini Bisa jadi Kemungkinan pertama M2 M1 M3 Loh M2 kok Nyampe dulu Gak ada masalah Karena Aturan Vivo broadcast Itu hanya berlaku Apabila ada Dua pesan yang dikirim Pada suatu node M1 Terjadi sebelum M3 Yang penting itu M1 Gak boleh Lebih lambat Dari M3 Maka M1 M3 M2 Dimanapun boleh Posesinya M2 M1 M3 Boleh M1 M2 M3 Juga boleh Yang penting M1 Dan M3 M1 M3 M2 Itu juga boleh Jadi M2 Didn't matter Karena dia Terjadi pada node Yang berbeda Ini Vivo Jadi Kemungkinan kayak gini Juga boleh M1 Terlambat Tiba di C Dibanding M2 M2 M1 M3 Boleh kan Aturannya Ini adalah Vivo broadcast Yang kedua Causal broadcast Sama Tapi kita ingat Prinsip Causal broadcast M1 Melakukan broadcast Kesemua node Kemudian M2 Melakukan broadcast Kesemua node Kemudian M3 Melakukan broadcast Kesemua node Oke Nah Causal ini Akan Akan diperhitungkan Atau dikonsider Kalau dia Memenuhi prinsip Causality Bagaimana dengan Konkurren Ingat Pada prinsip Causality Yang sebelumnya Konkurren Tidak Tidak Berpengaruh Dan dia bisa Dikirim ke depan saja Oke Nah Di sini Mana yang kausal Mana yang kausal Yang kausal Adalah M1 Dan M2 M1 Terjadi Sebelum M2 Atau dengan Kata lain M2 Terjadi Hanya karena Terjadi M1 Apa Diterigger oleh M1 Jadi fokus Kesitu saja Karena yang kausal Hanya M1 Dan M2 Apakah M2 Kausal dengan M3 Tidak Apakah M1 Dengan M3 Tidak Karena Tidak memenuhi Prinsip Causality Itu Berbeda Fokus ke M1 Dan M2 Karena 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 Oh Ada dua Prinsip Causality Sebab akibat Atau urutan Pada satu node yang sama Kembali Apa namanya Prinsip Causality Maka disini Fokusnya dua saja M1 Terjadi sebelum M2 M1 Terjadi sebelum M3 M2 Tidak ada hubungannya Dengan M3 Sehingga Urutannya bisa M1 M2 M3 Atau M1 M3 M2 Yang penting M1 duluan Urutan M2 Dan M3 Tidak masalah Karena M2 Dan M3 Tidak saling Dipengaruhi Tidak bersifat Causal Jadi ini Beberapa jenis Kemungkinan Yang boleh terjadi Kalau menggunakan Prinsip Causal Podcast Tidak mutlak Begitu Yang ketiga Adalah Total order Kalau total order Ini mesti Sama Semua Gitu kan Nah Hal yang sama Termasuk sama Yang dimaksud Dengan sama Ini adalah Apabila dia Mengirimkan Kedirinya sendiri Itu pun harus sama Sehingga Kalau misalkan Ada urutan Pengiriman M1 M2 Dan M3 Maka ini harus Berlaku di seluruh Node Di A Urutannya juga Harus M1 M2 Dan M3 Walaupun kita Lihat M2 Terlambat Sampai di A Maka M3 Yang seharusnya Dikirim oleh Dirinya sendiri Itu Didelay Oleh broadcast Algoritm Supaya Tiba Setelah M2 Nah Coba lihat D-B sudah Memenuhi ya M1 M2 M3 Di C Juga Sudah Memenuhi M1 M2 M3 Jadi M3 Yang didelay Yang dikirim Ke dirinya sendiri Di A Didelay Supaya urutannya Tetap M1 M2 M3 Kalau Misalkan Case yang kedua Bagaimana Boleh Asal Konsisten Semua Misalkan Sekarang Kasusnya Adalah M3 Lebih dulu Sampai Dibanding M2 Tidak apa Masalah Tapi harus Sama Di semua Node Sehingga Dalam kasus Ini Yang bermasalah Adalah B Dia harus Mendelay Walaupun Mengirimnya Ke diri sendiri Misalnya Langsung Sampai Tapi Karena Urutannya Mesti Total order M1 M3 Dan M2 Maka Ada proses Delay Nah Ini Beberapa Prinsip Broadcast Yang Akan Digunakan Dalam Distributed System Terima kasih Dan Kita ketemu Lagi Di video Berikutnya Terima kasih